Beralik informasi lainnya pemirsa, meski petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menindak puluhan kapal asing pencuri ikan, namun praktik pencurian ikan di perairan Indonesia masih marak terjadi. Kemarin kapal patroli Hiu 17 kembali berhasil menangkap kapal pencuri ikan berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara. Raungan sirina peringatan dibunyikan petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan saat merugogi kapal pencuri ikan di Laut Natuna Utara. Dari atas kapal patroli Hiu 17, petugas KKP juga melepaskan tembakan peringatan ke udara. Sempat mengabaikan peringatan petugas, kapal pencuri ikan berbendera Vietnam ini akhirnya berhasil dihentikan. Petugas berhasil mendekati kapal dan mengamalkan tiga warga negara Vietnam di atas kapal pencuri ikan. Dengan pengawalan petugas KKP, kapal pencuri ikan ini dibawa ke PSDKP Pontianak untuk proses hukum lebih lanjut. Di area tersebut ada kapal-kapal pelaku ilegal visi. Kemudian malamnya kami gerak perintangan gerak ke TKP dan hanya mendapati satu, yang lain kabur semua. Satu pun itu kemudian kami kejar bersama-sama dan dengan kesikapan dari anggota kami, Hiu 17 yang kebetulan kapal masih baru, kecepatannya juga lumayan kencang, ada 30 knot. Berhasil melumpuhkan kapal tersebut. Tak hanya tegas kepada kapal asing, Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga melakukan operasi penutipan kapal Indonesia yang melanggar operasional penangkapan ikan. Hingga saat ini, KKP telah menindak 82 kapal yang terdiri dari 68 kapal Indonesia dan 14 kapal ikan asing pencuri ikan. Dari Pontianak, Kelimatan Barat, Uriuniar, Ainews melaporkan.